Kalian nih gimana ibu mau pergi kalau ibu ditungguin kayak gini? Eh, adeknya malah aman. Nih duo bontot gak jadi nih. Jatoh. It's okay, jatoh gak apa-apa jalan lagi ya. Iya. Gak apa-apa. Tuh pake lavender tuh kata kakak. Thank you kakak. Begitu. Itu juga kasih lavender tuh, kenapa tuh? Aduh, Masya Allah kakak. Drama juga nih ya kecil. Kakak mau obatin sayang nak. Kakak mau kasih obat biar sembuh ya. Ibu nya udah flu gak sembuh-sembuh udah lebih dari seminggu. Udah di infus setiap hari ya. Kakak. Alhamdulillah kakak sehat gak ketular ya. Yang deket-deket. Langsung jauh video mati nempel lagi. I love you Kalisa. I love you Kalisa. I love you Kalisa. I love you Kalisa. Mana podinya? Bilang apa-apa sama mbak? Bilang apa-apa sih. Untuk pengumuman giveaway sabar ya. Nanti aku akan segera umumin yang komen di postingan terakhir aku. Untuk tanya jawab juga maaf kemarin-kemarin dicuekin. Emang karena flu-nya ini berat banget. Bawaannya kayak malas banget main handphone. Kepalanya pusing jadi aku jarang cek handphone. Oke sekarang kalau mau ngobrol ayo kita ngobrol insya Allah. Gadis pemakan tempe. Gadis pemakan tempe. Gimana kalau minta tempe gimana? Tempe. Tempe. Suka tempe apa mbak Wan? Ini dia kayaknya gak tau abu. Aba. Oh lu ya Allah. Ya Allah soal. Mamam dulu. Mamam dulu ntar baru ab-abak ya. Aba duduk. Iya abaduduk. Aba duduk sini abad. Deket oh dia abad. Eh mandanginnya gak putus-putus. Aba cuci tangan dulu ya. Aba habis pegang bird. Jadi abad wash-wash. Aba habis pegang. Hand. Iya nanti. Hodi mamam dulu baru liat bird sama abad. Gigit dulu tempenya. Mantap Masya Allah. Bicu doa belum mamamnya. Dea duduk. Dea duduk. Dea duduk. Dea. Duduk deh. Duduk. Gita. Ini Umi Masya Allah banget sih memang. Om ini berdiri aja kepalanya kelingan. Apalagi ini suruh benar lemari. Tapi ide bagus. Nanti pas aku sehat aku bakalan bongkar lemari lagi. Thank you om. Konten lucu bareng sama Habib dan anak-anak. Bener banget nih. Masalahnya gak ada yang videoin. Siapa yang mau bikin videoin? Karissa. Manggung. Manggung. Beneran. Yaudah kalian nih gimana ibu mau pergi kalau ibu ditungguin kayak gini. Nih. Adeknya malah aman. Nih duo. Duo bontot gak jadi nih. Eh. Permisi. Bolehkah aku pergi. Iya. Jadi pas tau jadwal Habib pulang. Aku juga langsung pulang. Gitu. Jadi. Gak apa-apa cepet-cepet di Jepang. Yang penting cepet-cepet ketemu. Abang. Pertama aku memang belum suka dan gak tertarik sama Drakor. Dan yang kedua kayak aku tuh orangnya kan baperan gitu. Jadi aku lebih suka kalau nonton yang positif. Yang bikin vibe happy gitu. Atau mungkin action yang macho adrenalin gitu. Dan yang gak banyak mudorotnya juga gitu. Jadi. Agak kurang tepat nih. Mungkin yang lain. Nah. Masalahnya. Sehat aja. Aku gak suka masak. Dan gak bisa masak. Terus aku lagi sakit. Disuruh masak. Yang ada palaku pening. Yang ada rasanya. Kasian yang makan nanti.